. Sektyon Head Communication Relations Sumbagut PT Pertamina Patraniaga. Agus Tiawan mengatakan pihaknya sudah mengetahui, terkait aksi pencurian minyak solar di lingkungan 8 Pulau Sinabang, Kampung Kurnia, Telurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Menurut Agus Tiawan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan polisi dan TNI. Ia mengatakan, aksi pencurian minyak ini memang tidak hanya merugikan Pertamina saja, tapi juga merugikan masyarakat itu sendiri. Bahkan, pencurian minyak ini bisa membahayakan keselamatan warga. Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pencurian lagi. Informasi terbaru, bahwa pada minggu, 1 Januari 2023, kemarin, masih ada warga yang kembali mencuri minyak Pertamina tersebut. Namun sampai sejauh ini belum ada pelaku yang ditangkap polisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!